Kalau bicara soal keamanan untuk keperluan pribadi teman-teman, atau mungkin bahkan juga untuk keperluan untuk umum gitu ya, maka tentunya banyak yang udah tau ya CCTV atau kamera-kamera yang sering dipasang di pojokan rumah, mal, ataupun juga di jalan raya. Nah, kalau teman-teman butuh kamera seperti itu untuk keperluan pribadi teman-teman sekalian, maka Pichel punya solusinya nih. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan kali ini Pichel akan review sebuah device dari Bardi, yaitu IP Camera Outdoor PTZ TPD. Buat yang nanya PTZ dan TPD itu apa sih bang gitu ya misalnya, sini Pichel kasih tau. Jadi PTZ itu sendiri adalah sebuah singkatan, ataupun akronim dari pan, tilt, dan juga zoom. Yang jika diartikan secara bebas, kamera ini tuh bisa muter hampir ke segala arah. Dan memiliki kemampuan juga untuk nge-zoom fokus. Nah, kemudian kalau untuk TPD apa itu bang? Nah, kalau TPD itu adalah nama dari market online yang ditawarkan oleh produk ini, yaitu Tokopedia. Yang berarti produknya ini tuh merupakan kolaborasi oleh Tokopedia. Seperti biasa untuk review smart device, Pichel akan bahas mulai dari unboxing, tampilan desain, proses pairing, dan juga pengaturan yang bisa kita lakukan dari aplikasi-aplikasi bawaan produk ini, yaitu Bardi Smart Home. Mulai dari paket penjualan, secara tampilan kotak IP camera dari Bardi ini tuh memiliki kotak yang didominasi warna putih dan juga Tosca. Ini mempergunakan material karton yang cukup tipis, menjadikan beberapa sudut kotak memang terlihat agak penyok akibat pengiriman. Di sisi depan, nanti kita akan langsung menemukan gambar produknya yang bergambar horizontal yang ada di tengah, ditemani oleh tulisan IP camera outdoor PTZ TPD yang berwarna Tosca di bagian atas, dan juga kodenya yaitu ODR IPCTPD yang berwarna Tosca juga di bagian bawah. Sedangkan di sisi kiri nanti terdapat website dari Bardi yang berwarna Tosca, di bawahnya juga ada barcode dan logo-logo seperti Android, iOS, dan juga Tuya di bagian bawah. Dan kalau di sisi kanan, nanti terdapat tulisan nih, In collaboration with Tokopedia, lalu di bawahnya nanti terdapat juga logo yang sama seperti Android, iOS, dan juga Tuya. Beralih ke bagian belakang, nanti di sini terdapat gambar serta nama produknya yang sama seperti gambar di depan. Picara perhatian sih ada memang sedikit perbedaan, yang di mana bikin bedanya tuh adalah hanya bentukan posisi gambar produknya saja. Di mana kalau di sisi depan, ini bentuknya horizontal ditemani oleh nama produk gitu ya. Namun di bagian belakang ini bentuknya vertikal ditemani oleh nama produknya di sisi sebelah kiri. Lalu pada bagian atas nanti terdapat logo Bardi berwarna Tosca, dan di bawahnya itu kosong, tidak ada gambar apa-apa. Setelah kita udah bahas kotaknya, kita masuk kepada isi paket penjualannya, di mana kita akan menemukan unit produknya, kertas manual, adapter, mounting untuk kita tempelin ke tembok, dan juga perintilan-perintilan baut. Selebihnya sih kita akan menemukan apa-apa lagi dalam paket penjualannya. Sekarang kita akan bahas desain dan juga build quality-nya. Mulai dari bagian atas, nanti terdapat kepala berwarna hitam doff, mempergunakan bahan plastik sebagai area inti dari produknya. Di sinilah nanti terdapat kamera yang juga dikelilingi oleh lampu LED dengan glossy finish. Kamera ini sendiri juga, karena memang outdoor, dia sudah memiliki sertifikasi IP65, di mana memiliki ketahanan debu yang sangat baik, sampai bisa dibilang kedap debu lah. Selain itu juga, IP kamera ini sendiri juga tahan akan semburan air, dan kita nggak perlu khawatir kalau mungkin kita taruh di luar gitu ya, kena hujan ataupun kena percikan air. Dan memang nanti oleh karena ini api kameranya adalah PTZ, yaitu bisa di pan gitu ya, dan tilt gitu ya, maka dia tuh bisa diputar hingga ke 310 derajat untuk pan, dan juga tilt-nya tuh bisa hingga 140 derajat. Kalau kita beralih ke bagian belakangnya, nanti di sini terdapat lubang speaker yang posisinya agak ke kanan sedikit. Dan lubang speaker ini, ataupun speaker yang ada di dalam kamera IPCam ini, itu tuh tugasnya adalah mengeluarkan suara yang bisa kita transmit melalui aplikasi BARTY Smart Home. Dengan demikian, ini bisa memungkinkan kita untuk melakukan dua arah komunikasi. Jadi kita bisa dengar suara dari luar, dan oleh karena ada speaker tadi, kita bisa juga untuk mendengar suara yang kita sampaikan dari aplikasi BARTY Smart Home. Dan pincel akan tes speaker IP Cameranya ini biar teman-teman nilai sendiri lah ya, apakah memang suara yang dihasilkan ini cukup worth it, atau mungkin cuma sekedar nice to have. Oleh karena itu, teman-teman bisa lihat di video berikut. Check this out. Iya teman-teman, inilah hasil dari speaker BARTY IP Camera Outdoor PTZTBD Beginilah suaranya. Ini Rai lagi ada di luar, karena kalau misalkan Rai deket sama CCTV-nya, itu agak noise ya. Agak noise dan juga berdenging gitu. Kayak mic beradu sama speaker dan mic handphone. Kemudian setelah itu kita lanjut kepada bagian bawah dari IP Cameranya, di mana terdapat karet dan juga port-port seperti port microSD card slot, dan juga tombol reset di sisi kanan. Perutup karetnya ini nanti berfungsi untuk mencegah percikan air yang masuk ke dalam port-portnya ini. Jadi kita perlu buka nih ya, untuk bisa mengakses kepada port-port tersebut. Kalau pincel sih biasanya pakai kuku, dan juga kukunya agak gede, kalau nggak kecongket. Dan karena ini sangat rapat, maka ini tuh sangat perlu effort banget memang untuk membukanya. Setelah kita bahas bagian atas, sekarang kita beralih kepada bagian mangkoknya, atau bagian cup-nya. Di mana untuk support kamera ataupun mangkoknya ini, di sini yang pincel rasakan, dia menggunakan bahan plastik berwarna putih. Bagian depan terdapat sebuah logo juga, Bardi X Tokopedia berwarna abu-abu gelap, bergambar terbalik. Yang menegaskan bahwa ini adalah produk kolaborasi khusus antara kedua brand tersebut. Lalu di bagian belakang mangkoknya, nanti terdapat juga kabel power sepanjang 1,5 meter berwarna putih, yang ada juga tempat untuk kita pasang mountingnya, supaya bisa ditempel kepada tembok kita. Dan nggak lupa juga, nanti ditemani oleh 2 buah antena berwarna putih, yang bisa kita adjust arahnya. Secara umum sih, untuk urusan dimensi, IP kamera sendiri tuh memiliki ukuran 5,7 x 4,9 cm, dengan ketebalan 12 cm, dan berat 269 gram. Secara dimensi sih memang ukurannya tidak terlalu besar, dan menurut pincel sih ini sangat cocok lah untuk kita taruh di outdoor, supaya at least minimal kita bisa perhatiin kondisi sekitar ya kan. Mana tahu ada tetangga kita yang sedang kibah di depan rumah kita gitu kan ya. Kayak di TikTok tuh banyak tuh yang kayak gitu tuh. Tetangga sampe buang sampah di depan rumah kita. Setelah ngomongin desainnya, kita beralih kepada kameranya sendiri. Dimana secara spesifikasi tuh nggak ada dijelasin sama sekali mengenai keterangan resolusinya gitu ya. Namun pada waktu kita coba retrieve akan video dan juga foto yang dihasilkan, maka ini tuh footage-nya semua berada di resolusi HD atau 1280 x 720p. Dan nggak lupa juga oleh karena ini tujuannya untuk outdoor juga, maka dia sudah dilengkapi dengan 6 buah LED infrared di sekeliling kameranya. Dimana pada saat kondisi agak gelap, maka mode kameranya ini akan berubah secara otomatis kepada mode night vision. Secara hasil sih ya oke lah ya. Hasilnya ini memang sedikit agak terlihat fisheye ataupun jembung. Daripada teman-teman penasaran, berikut ini merupakan contoh hasil tamkapan gambar dari Bardi IP Camera Outdoor PTZ TPD. Cek this out. Terima kasih telah menonton! Cara hasil sih ya oke lah ya. Hasilnya yang terlihat memang agak sedikit fisheye ataupun agak cembung. Namun ini menjadikan sudut pandangnya memang menjadi lebih lega. Di kondisi outdoor pun sih ini memang terlihat masih tetap ada noise yang berasa di hasil rekamannya. Walaupun menurut Pichel memang mungkin nggak terlalu mengganggu sih. Masih bisa memberikan hasil gambar yang terbaik. Walaupun secara ketajaman, Pichel bisa bilang gambarnya tidak terlalu tajam-tajam amat. Sehingga bisa jadi mungkin buat kita yang ngincar yang terlalu tajam gitu ya. Kita harus waspada aja gitu. Takutnya kita mau mengandalkan gambarnya tajam buat ngelihat contoh kayak plat nomor gitu ya. Kita harus tetap hati-hati karena masih agak gambar-gambar kelihatan blur. Sebelum kita memasuki proses pairing IP camera outdoor ini sendiri, maka teman-teman yang wajib kita lakukan adalah menyambungkan IP camera ini kepada listrik pakai konektor bawaannya. Lalu nanti setelah tersambung IP kameranya kepada listrik, maka lampu LED akan menyala sangat terang berwarna putih sambil mengeluarkan bunyi yang cukup keras. Nah setelah dia udah mengeluarkan tanda-tanda yang tadi, maka IP kameranya akan berputar ke arah kiri, kanan, atas, dan juga bawah ya mungkin seperti untuk kalibrasi, serta ditemani juga oleh lampu infrared berwarna merah. Nah ketika kita sudah mendapatkan tanda-tanda tersebut, maka kita bisa menyambungkan akan IP camera ini sendiri kepada aplikasi mendukungnya, yaitu Bardi Smart Home. Seperti biasa, kita bisa download aplikasinya di App Store untuk iOS dan juga Play Store untuk Android ya teman-teman. Jika semua ritual tadi udah dilakukan, maka kita tinggal login aja, dan kalau misalnya kita udah masuk, maka kita akan dihadapkan pada aplikasi Bardi Smart Home-nya. Nanti di dalam menu utamanya ini, kita tinggal add device aja, mempergunakan tombol plus yang ada di sisi kanan atas. Di halaman berikutnya, nanti kita tinggal pilih kategori security yang ada di sisi kiri. Setelah kita pilih kategori security, kemudian kita pilih aja PTZ Outdoor, ya bentuk gambarnya seharusnya udah kelihatan di situ. Dan tahap berikutnya, yaitu kita memastikan bahwa kamera dalam kondisi pairing, yaitu kita dengan menahan tombol reset pakai jarum pin konektor yang ada pada paket penjualannya. Setelah itu, maka kita bisa next dan juga masukkan detail Wi-Fi yang bisa kita koneksikan. Dan seperti biasa, teman-teman, untuk Wi-Fi, pastikan frekuensinya juga sudah 2,4 GHz ya. Dan kalau semua itu sudah dilakukan, maka nanti di layar HP kita akan muncul seperti QR code yang kita butuh scan kepada IP kamera ini. Jadi, kita cuma tinggal arahin aja ke depan IP kameranya, ya mungkin sekitar jarak 10 hingga 20 cm, dan nanti kalau misalnya dia berhasil membaca QR code-nya, maka akan ada bunyi itu untuk menandakan bahwa dia sudah ke pairing. Dan setelah proses add device berhasil, maka kita bisa memiliki opsi nanti untuk rename device-nya sesuai dengan keinginan teman-teman sekalian. Dan setelah itu kita akan muncul lagi kepada tampilan kendali IP kameranya. Dan untuk kondisi ini sih, Pichel rename jadi CCTV rumah Pichel gitu aja gitu, biar lebih personal. Nanti secara tampilan, teman-teman, di dalam aplikasi tersebut kita akan dapat melihat nih, Bardi IP Kamera Outdoor PTZ ini tuh di bagian atas. Di mana di bagian atas dari aplikasinya, ada tuh nanti tombol zoom di kanan atas, ditemani juga oleh tombol mute, serta juga dengan signal strength atau kekuatan sinyal dari Wi-Fi yang kita konekkan. Lalu di sebelah kiri atasnya nanti terdapat juga tulisan HD, di mana kalau kita klik tombol HD-nya ini, terdapat dua pilihan, yaitu tampilan kamera SD ataupun standard definition, dan juga HD ataupun high definition yang gambarnya jauh lebih tajam. Di bawahnya lah nanti baru terdapat 5 opsi tambahan yang memiliki fungsi berbeda. Yang pertama adalah merubah tampilan mode widescreen kepada mode fullscreen, di mana tombol ini berfungsi agar teman-teman bisa puas melihatnya dari layar handphone. Dan kemudian untuk tombol kedua, ini adalah tombol screenshot, di mana ini berfungsi untuk kita bisa mengambil gambar dari IP Camera Outdoor, dan menyimpannya ke dalam internal handphone kita. Sedangkan untuk tombol ketiga adalah mic, di mana ini untuk kita bisa ngomong, ataupun kita bisa berbicara melalui handphone kita kepada kameranya, sehingga nanti suaranya akan bisa terdengar langsung di speaker IP kameranya. Selanjutnya untuk yang keempat, ini adalah tombol record, di mana ini berfungsi untuk merekam video dari hasil tangkapan IP Camera ini. Resolusinya ini sangat tergantung dengan setting yang kita pilih di area layar. Kalau misalnya HD gitu ya, standard definition, berarti ini akan dalam resolusi yang lebih rendah. Sedangkan kalau kita pakai HD, berarti ini mempergunakan resolusi paling maksimumnya, yaitu 1280x720 pixel. Dan untuk kita bisa mengaktifkan akan mode ini, jelas teman-teman harus pastikan bahwa kita sudah memasang akan microSD card di dalam IP Kameranya. Kalau nggak, maka dia nggak akan bisa untuk merekam. Dan kemudian untuk tombol yang kelima, yaitu tombol panah 2, di mana kalau pincel-klik tombolnya ini, nanti di sini terdapat 8 fitur yang disematkan oleh IP Camera ini. Kita coba satu-satu ini fiturnya ya, di mana yang pertama itu adalah fitur playback, di mana ini berfungsi untuk memutar rekaman footage yang tersimpan dalam microSD card-nya, dan kalau misalnya nggak ada, maka dia akan ada notifikasi bahwa kameranya itu nggak memiliki kartu memori yang terpasang gitu. Dan yang kedua ini adalah galeri, di mana ini berfungsi untuk melihat hasil rekaman yang tadi kita habis rekam, baik berupa video ataupun berupa foto. Selanjutnya untuk yang ketiga ini adalah theme color, di mana ini berfungsi untuk merubah tampilan di aplikasinya, ini seperti pilihan dari light mode ataupun ke dark mode. Kemudian yang keempat ini adalah private mode, di mana ini berfungsi untuk merubah device ini, itu kepada sleepboat ataupun kepada mode biasa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mungkin lagi ada hal-hal yang private gitu ya, kita tinggal tekan aja tombol ini, maka kameranya akan langsung masuk kepada mode kayak sleep ataupun private gitu. Dan kalau kita mau balikin lagi, kita tinggal pencet yang sama, maka dia akan kembali seperti semula. Dan nanti kalau dalam mode sleep ini, teman-teman hanya akan ada dua fitur aja nih yang akan bisa kita pilih, yaitu seperti fitur gallery dan juga fitur theme color. Plus juga edit sih, jadi tiga ya. Di mana fitur-fitur yang lain tuh semua akan dinonaktifkan, jadi bener-bener buat mengaktifkan privacy banget gitu lah. Tapi kalau misalnya kita tinggal tekan turn on kamera, maka nanti semua akan aktif kembali seperti biasa. Selanjutnya untuk fitur yang kelima ini adalah night mode, di mana ini berfungsi untuk merubah mode seperti contohnya smart mode, infrared mode, dan juga color light mode. Kalau saran Pichel sih, teman-teman udah pake aja mode yang smart mode, karena dia bisa atur sesuai dengan kebutuhan, tapi ia tergantung kepada teman-teman sekalian. Dan keenam ini adalah fitur motion tracking, di mana berfungsi untuk mengikuti gerakan objek. Contohnya kalau Pichel di sini bergerak ke kiri ataupun ke kanan gitu ya, maka kameranya akan bergerak secara perlahan. Tapi sayangnya memang pergerakan kameranya ini tuh gak bisa ke bawah, cuma kayak ke kiri dan ke kanan aja. Jadi dia gak bisa bergerak secara bebas. Nah kemudian untuk fitur yang ketujuh, ini adalah fitur namanya motion detection, di mana ini untuk mendeteksi kalau misalnya ada gerakan, dan kemudian dia akan mengirimkan notifikasi kepada handphone kita. Memang sedikit banyak, ini bisa sangat mengganggu, terutama buat kita yang mungkin sering beraktifitas dan juga lewat dari IP kamera tersebut. Namun gak usah khawatir, karena kita bisa aktifin yang namanya fitur schedule, dan kapan aja ini motion trackingnya mau diset gitu ya, kita bisa memiliki fleksibilitas tersebut. Jadi contohnya kalau kita sekarang mau tidur, contohnya jam 10 malam gitu ya, itu kita bisa baru mulai set jam segitu. Dan sedangkan untuk yang terakhir yaitu namanya fitur edit, di mana fitur edit ini bisa tergantung ya teman-teman, mau dipasang di mana IP kameranya. Contohnya kalau kita mau pasang di dapur, mau pasang di tamu ataupun depan rumah gitu ya, teman-teman bisa pilih aja kepada fitur edit, kemudian bisa lihat aja gitu ketentuan-ketentuan yang teman-teman pasang IP kameranya ini. Oh iya, pica hampir lupa juga, mau kasih tau fitur serta kendali yang lainnya, di mana kalau kita sudah aktifkan mode seperti motion detectionnya, maka teman-teman mau tau pergerakan apa aja yang kena sensor IP kameranya ini, teman-teman bisa klik fitur message yang ada di kanan bawah sebelah kiri. Di situ nanti akan ada informasi deteksi apa saja yang IP kamera ini baca. Dan nggak lupa juga di sebelahnya, ada tombol namanya direction, di mana ini tuh mengelakukan secara manual perubahan antara arah, contohnya ke kiri, ke kanan, atas, ataupun ke bawah. Dan ini sebenarnya cocok buat kita mungkin penasaran gitu ya, kita pengen geser ke kiri, ke kanan secara manual, ini cocok banget menggunakan menu direction ini. Ya, sebenarnya kalau dari teman-teman udah dengerin tadi, mungkin udah bosen juga dengerinnya ya, maka kendali dan juga fitur-fitur yang ada di palam IP kameranya sendiri tuh sangat banyak banget. Ya, bisa jadi malahan kalau buat kayak picel gitu ya, malahan jadi kebanyakan mungkin bisa jadi overcrowded gitu, kayak, ini apaan fiturnya gitu ya. Namun terlepas dari itu, kita jadi bisa banyak banget melakukan hal dengan IP kamera ini. Ya, walaupun memang terlalu banyak mungkin fiturnya, menurut teman-teman ya, berapa mungkin ada yang menganggap berlebihan gitu fiturnya, namun buat kita, ini tuh bisa cuma bukan sekedar menangkap gambar ataupun video aja. Kita bisa melakukan fitur-fitur tersebut, dan juga kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sebagai contoh, kalau misalnya kita taruh di depan rumah gitu, dekat dengan gerbang, maka kalau ada orang, misalnya contohnya paket gitu ya, datang, dan kita kebetulan lagi nggak ada di rumah, kita bisa cuma tinggal lihat di pada kamera tersebut, dan kita langsung ngomong aja di situ, pak paketnya taruh aja pak, di situ pak, saya lagi keluar gitu. Jadi, enak gitu, mereka nggak perlu telepon kan, kasian juga kan, tukang gojek ataupun grepnya, harus keluarin uang buat ini, buat telepon gitu. Ataupun mungkin lagi mau perhatiin, ada tukang nasi goreng lewat nggak gitu ya kan, kalau misalnya ada tukang nasi goreng lewat, langsung, bang, nasi goreng bang! Gitu. Overall, menurut dapet pribadi pical, Bardi IP Camera Outdoor PTZ TPD ini merupakan sebuah solusi buat kita yang mungkin peduli soal keamanan di outdoor, namun butuh juga fungsionalitas tambahan dari kamera seperti ini. Dengan desain yang memang cukup besar, dan juga-juga disambungkan dengan smart home device lainnya, menjadikan mungkin nilai tersendiri lah, dibandingkan ke kamera CCTV, apalagi yang sampai ribet-ribet dan juga butuh banyak peralatan itu. Namun sekedar catatan aja teman-teman ya, kalau kita mau mempergunakan akan Bardi IP Camera ini, saran pical kita sudah mempunyai internet yang dedicated di rumah. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik dengan produk ini, maka siap-siap aja merogoh kocek sebesar 700 ribuan. Pical bisa bilang harganya memang agak sedikit lumayan mahal gitu ya, apalagi buat yang di-compare dengan yang indoor. Namun teman-teman sekalian ini, karena dia adalah outdoor, yang juga memiliki ketahanan yang mungkin lebih baik dibandingkan dengan indoor, jadi itu yang bisa menjustifikasi harganya yang mungkin agak sedikit lebih mahal. Nah, ya menurut Pical sih, apalagi buat urusan yang demi keamanan, ataupun mungkin buat fleksibilitas seperti yang tadi, ya lebih baik gimana ya? Maka ini alternatif, sebenarnya ini alternatif yang menarik sih, karena kita bisa juga untuk geser ke kiri, ke kanan, atas ataupun bawah, ataupun bahkan kita zoom, kita juga bisa ngomong dari situ, jadi dua-way communication, kayaknya menjustifikasilah untuk harga segitu. Paling catatan yang harus kita ingat adalah Bardi IP Camera Outdoor PTZ TPD ini tuh membutuhkan jaringan wifi yang non-stop agar bisa bekerja secara optimal. Karena kalau nggak dikoneksiin kepada wifi, ya jadi nggak gerget aja nih IP Camera. Jadi, ya harus saling melengkapi lah. Selebihnya sih Pical nggak terlalu banyak komplain, karena memang sudah pas sesuai ekspektasi dan juga kebutuhan Pical. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin berminat dengan produk ini, atau matchup produknya, misalnya ke insipis yang Pical akan cantumkan di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi sosial media kita, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Halo, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com Jangan lupa juga untuk kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pical Main Game. Ataupun channel satu lagi yang ngeliput cerita di belakang Rd Pical, yaitu PMGFans. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Iya, seru juga ya. Bener. Bang, nasi goreng bang. Bang, 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 gitu ya. Kadang-kadang tukang nasi goreng tuh, kalau misalnya kita lagi denger, tok, 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 gitu. Pas kita keluar, udah kagak ada. Kemana coba misteri tukang nasi goreng? Sub indo by broth3rmax